Berikut ini merupakan hasil pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 2025 hari ini Beserta kelas main top score dan top assist serta jadwal selanjutnya kualifikasi Piala Asia U17 2025 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil kualifikasi Piala Asia U17 2025 hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024 Pertandingan antara Timnas Maladewa vs Timnas Butan harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama Pertandingan antara Timnas Macau vs Timnas Filipina berakhir dengan skor 0-7 untuk kemenangan Timnas Filipina Pertandingan antara Timnas Bahrain vs Timnas Cina berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Cina Pertandingan antara Timnas Kamboja vs Timnas Bangladesh berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Kamboja Pertandingan antara Timnas Suria vs Timnas Jordania berakhir dengan skor 0-3 untuk kemenangan Timnas Suria Pertandingan antara Timnas Maladewa vs Timnas Bahrain Pertandingan antara Timnas Maladewa vs Timnas Bahrain Timnas Bahrain berhasil menang atas Timnas Maladewa Pertandingan antara Timnas Filipina vs Timnas Afganistan Timnas Afganistan berhasil menang atas Timnas Filipina Pertandingan antara Timnas Butan vs Timnas Korea Selatan Timnas Korea Selatan berhasil menang atas Timnas Butan Berikut daftar top skor sementara kualifikasi Piala Asia U17 2025 di hari ini Di pangka pertama ada Muhammad Ilan Imran dari Timnas Meladewa dengan terehan 2 gol Di pangka kedua ada Aros dari Timnas Afganistan dengan terehan 2 gol Berikut daftar top asis sementara kualifikasi Piala Asia U17 2025 di hari ini Di pangka pertama ada Bungi Yaming dari Timnas Cina dengan terehan 1 gol Dan di pangka kedua ada Liu Jiale dari Timnas Cina dengan terehan 1 gol Berikut daftar kelas sementara kualifikasi Piala Asia U17 2025 di hari ini Untuk grup A di pangka pertama ada Timnas Korea Utara dengan terehan 3 gol Di pangka kedua ada Timnas Suriah dengan terehan 3 gol Di pangka ketiga ada Timnas Iran dengan terehan 0 gol Dan di pangka keempat ada Timnas Jordania dengan terehan 0 gol Selanjutnya untuk grup B di pangka pertama ada Timnas Afganistan dengan terehan 3 gol Di pangka kedua ada Timnas Kamboja dengan terehan 3 gol Di pangka ketiga ada Timnas Filipina dengan terehan 3 gol Dan di pangka keempat ada Timnas Bangladesh dengan terehan 0 gol Lalu untuk grup C di pangka pertama ada Timnas Korea Selatan dengan terehan 3 poin Di pangka kedua ada Timnas China dengan terehan 3 poin Di pangka ketiga ada Timnas Bahrain dengan terehan 3 poin Dan di pangka keempat ada Timnas Maladewa dengan terehan 1 poin Selanjutnya untuk grup D terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada Timnas Thailand Ada Timnas Brunei Darussalam Ada Timnas Turkmenistan Dan ada Timnas India Lalu untuk grup E terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada Timnas Uzbekistan Ada Timnas Irak Ada Timnas China Taipei Dan ada Timnas Palestina Selanjutnya untuk grup F terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada Timnas Jepang Ada Timnas Qatar Ada Timnas Nepal Dan ada Timnas Mongolia Lalu untuk grup G terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada Timnas Ocelia Ada Timnas Kuwait Ada Timnas Kepulauan Mariana Utara Dan ada Timnas Indonesia Lalu untuk grup H terdapat 3 negara Di antaranya adalah ada Timnas Uni Emirat Arab Ada Timnas Malaysia Dan ada Timnas Laos Selanjutnya untuk grup I terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada Timnas Syaman Ada Timnas Kepulauan Mariana Ada Timnas Myanmar Dan ada Timnas Vietnam Dan yang terakhir untuk grup J terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada Timnas Tajikistan Ada Timnas Oman Ada Timnas Singapura Dan ada Timnas Guam Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Kualifikasi Piala Asia U17 2025 di hari ini Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2024 Akan ada pertandingan antara Timnas Makau vs Timnas Kamboja Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Dan akan tajukan dengan pertandingan antara Timnas Hongkong vs Timnas Iran Pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2024 Akan ada pertandingan antara Timnas Korea Utara vs Timnas Suria Pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 23 Oktober 2024 Akan ada pertandingan antara Timnas Uni Emirate Arab vs Timnas Malaysia Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Vietnam vs Timnas Kyrgyzstan Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Thailand vs Timnas Turkmenistan Pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Jordania vs Timnas Hongkong Pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Dan akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Kuwait Yang akan digelar di Stadion Jabir Al-Ahmar Kuwait Pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Live di ECTI dan Vision Plus Pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Pada jam 23. Pada jam 29.00 waktuihen